Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita Masih telah lajar Tentang brosur PPDB sekolah Kali ini tampilannya seperti ini Yang kita akan bagikan Untuk link cara mendapatkannya Dan juga cara menggunakannya Lengkap dengan beberapa Set gambar Biar teman-teman lebih mudah Bagaimana cara menggunakannya Kita langsung pada pembahasannya Oke teman-teman Disini saya Sudah menyiapkan Ada beberapa opsi yang bisa kita Kelola di dalam tutorial Yang pertama adalah template Ini adalah lesen promosi Sekolah powerpoint Ini adalah yang ketiga Dan ini adalah beberapa gambar yang akan kita coba dimasukkan Kedalam powerpoint Kita buka dulu powerpoint Nah disini teman-teman Jadi ada 2 slide Ini ukurannya adalah 4 Kalau kita lihat disini di bagian Desain Kita cek slide nya Nah disini ukurannya adalah A4 teman-teman Bisa di cek Ini untuk mode nya Kita menggunakan landscape Nah untuk gambarnya Teman-teman Bila dilihat Ini semuanya adalah Terbuat dari faktor Kecuali beberapa efek Yang menggunakan Tadinya drop shadow ya Teman-teman Ini di bagian belakangnya Ini sebagian Tidak faktor Tetapi untuk ukuran A4 Itu insya Allah tidak akan pecah Namun Dominance semuanya menggunakan faktor Bila kita lihat disini Bukan hanya tulisan saja Tetapi di bagian bawahnya juga Kita menggunakan faktor Nah ini kan Icon nya ya Icon di bagian hurufnya Bisa dilihat teman-teman Ini adalah faktor Nah jadi teman-teman Ini masih bisa Merubah warna-warnanya Bila mana teman-teman Ingin menggunakan warna yang lain Ini masih bisa diubah Sekali lagi Ini bukan image Tapi ini faktor teman-teman Oke Bagian prime juga sama ya Di bagian bawah ini juga faktor Jadi teman-teman silahkan Kalau mau mengelola Tapi saya sarankan Dibuat dulu backupnya Kalau nanti sudah mendapatkan file-nya Nah langkah pertama Yang harus kita Dikelola di dalam Desain ini Itu adalah Custom di dalam Penggunaan text Bisa dilihat Disini ada beberapa jenis text Disini ada headline Lalu disini ada Deskripsi Ada deskripsi PC sekolah Juga ada rincian Misi sekolah juga Nanti bisa disesuaikan Dan di bawah ada program Biasiswa Tentang akademik Pemerintah Dan juga EASAN Bila mana memang Satuan pendidikan Yang teman-teman kembangkan Itu Dibangun Di atas Kelola EASAN Nah ini untuk Yang pendaftaran Dan lain-lain Masih bisa dilihat ya Untuk semuanya Sebagian saya gunakan Lorem Ipsum Nanti teman-teman Tinggal diganti aja Ini nomor kontak saya Dan disini ada Tagline juga Sekolah Terpavorit di Tasik Malaya Nah ini ada jargon Sekolah terpavorit Tasik Malaya Nanti bisa digunakan oleh teman-teman Sesuai dengan keinginan saja Lanjut Di seri belakangnya Ini ada Biaya pendaftaran Juga ada Persyaratan daftar Dokumentasi Dan juga sarana dan prasarana Itu untuk item Kelengkapan brosur ini Nah ada yang perlu Teman-teman Gunakan ya Disini Cara Menggunakan headline Karena Di dalam PowerPoint itu Bisa dilihat Teman-teman Disini ya Jadi di dalam Headline nya Ini Susah Sampai saat ini Saya tidak Menemukan Fitur Yang ada di dalam PowerPoint itu Menggunakan kontur Teman-teman Nah ini garis Yang di belakang adalah Kontur ya Ini kita buat Rangkap 2 Si tulisannya Ada kontur Juga ada drop shadow Teman-teman Jadi kalau nanti Misalkan teman-teman Mau diganti ya Ini program Biasiswa menjadi Misalkan program swasta Teman-teman Nah ini Ketika di klik ya Seperti ini Program swasta Seperti itu Nah ini yang belakang juga Harus diganti teman-teman Namanya adalah Program swasta Nah Seperti itu Itu cara mengganti Headline nya ya Karena memang Sampai saat ini Saya belum Menemukan ya Cara Menggunakan efek Kontur Atau efek outline Yang Expand nya itu Keluar Belum menemukan Yang barangkali teman-teman Ada yang punya cara Untuk menemukan Supaya si objeknya itu Bisa Berada di Bagian luar Nah kalau misalkan Teman-teman bertanya Terus efek itu bagaimana Cara membuatnya Ya Cara membuatnya Teman-teman Jadi ini sama saja Seperti dibuat saja Seperti itu Kita font nya Menggunakan Charter one Ini dari google font Dan untuk bagian efeknya Kita bisa masuk pada menu format Nah di bagian menu format ini Ada bagian Shape effect Dan juga ada bagian Text effect Nah yang dipilih adalah Text effect Lalu ada Pilih shadow Nah disini pilih ada Shadow option teman-teman Kalau seperti itu Di bagian shadow option nya Nanti akan ada Tab yang baru Di bagian text option Nah ini bisa teman-teman Di kalau lah kembali ya Ini adalah shadow nya Ini transparansi nya Bisa dilihat Untuk ketebalan nya Sedangkan untuk warna putih nya Itu adalah Outline teman-teman Outline nya Berarti ada di bagian Text option Nah di bagian ini ya Ada text fill Ada bagian text outline Kalau text outline itu Berarti garisnya Teman-teman Cuman disini Kekurangannya Di bagian text outline itu sendiri Ketika kita tambahkan Itu si tulisan yang warna birunya Atau tulisan bawaannya Menjadi hilang Teman-teman Atau tertutup Karena Si text outline itu Memang masuknya ke Intern ya Tidak ke ekstern Seperti itu Yang saya ketahui Sampai saat ini Nah Jadi kita harus membuat Karena disini adalah ekstern Teman-teman Internal maksud saya Kita buat lagi tulisan Dengan tulisan yang sama Kita simpan di atas Nah otomatis Tulisan yang bagian depannya Itu adalah tulisan biasa Jadi si gambarnya Seolah-olah Di belakangnya itu ada Kontur dengan drop shadow Karena bagian depannya polos Teman-teman Kalau diberikan drop shadow Nanti saling tumpang tinggi Tapi yang jelas Ini saya berupaya Untuk mendekati gambar Yang biasa digunakan Di aplikasi pektor Seperti itu Oke Itu cara Mengedit Untuk Menggunakan headline Nah Untuk menggunakan Shape ya Yang lain Teman-teman Masih bisa meng-custom Seperti yang tadi saya sampaikan Dan ini posisinya Masih di ungroup Teman-teman Jadi bisa dilihat Ada satu-satu Objeknya bisa dipisah Jadi hati-hati aja Bila mana tergeser Karena memang ini Basically Si bagian Formon itu Bukan pengolah Factor ya Jadi ini hanya Diadaptasikan saja Oke seperti itu Nah lanjut Nah lanjut Untuk bagian Modelnya Teman-teman Disini ada perbaikan Kita menggunakan Placeholder Jadi placeholder itu Di bagian ini Ini sudah kita siapkan Teman-teman Sebentar Kita arahkan dulu Untuk linknya Jadi teman-teman Tinggal mengklik aja Lalu silahkan Simpan Lihat Dimana objek Yang akan digunakan Nah misalkan Saya menggunakan ini Nah jadi tinggal Masuk aja Seperti itu Ini adalah Modelnya Nah Kalau mau Teman-teman Menggunakan Ini Misalkan ada angle Yang tidak pas Teman-teman bisa Menggunakan pada menu Crop ya Disini ada crop Lalu kita perkecil dulu Ya Oke Lalu kita simpan Di bagian bawah Nah ini sudah Otomatis teman-teman Untuk posisi layoutnya Sudah kita sesuaikan Nah jadi sudah memang Ada di belakang Seperti itu Coba ingin lebih kontras Karena ini gambarnya Silhouette ya Jadi teman-teman Kalau tidak silhouette Tentu gambarnya harus jelas Berarti gambar biasa Yang menggunakan Full color Ya ini Kita coba dulu Menggunakan Shadow teman-teman Biar kelihatan aja Oke Kita siang ini Nah seperti itu ya Kita kasih C nya Lebih besar Sebentar Oke Lalu kasih Blur nya juga Dan untuk Distance nya Kita Simpan di bagian belakang Sedikit Oke Transparansi nya Kita tambahkan Nah seperti itu ya Itu hanya contoh Untuk memasukkan model Karena disiap layout Kita sudah setiapkan Untuk placeholder Ini pun sama ya Ini sudah berada di bagian belakangnya Jadi nanti disesuaikan Lanjut juga Di bagian depan Disini Ada placeholder Untuk bagian sarana Atau dokumentasi Nah tinggal Kita klik aja Teman-teman disini ya Untuk bagian dokumentasi nya Seperti itu Kita masukkan Misalkan Ada Gedung sekolah ya Nah Ini sudah masuk Teman-teman Gedung sekolah nya Tinggal teman-teman Geser aja ke atas Seperti itu Lalu kasih informasi Di bagian bawah Caranya Insert Ada shape Ada lagi Disini ada text box Gambar Teman-teman disini Ya Misalkan Kantin Misalkan ya Kantin sekolah Kantin sekolah Oke Diperkecil aja Teman-teman Ukurannya Misalkan 8 Lalu kita simpan Di bagian atasnya Disini Oke Seperti itu Kita kasih bowl Dan kita kasih warna putih Biar warnanya lebih kontras Nah Seperti itu Teman-teman Nah kalau sudah Nanti tinggal Dimasukkan lagi Gambar yang lain Misalkan disini ada Gedung sekolah Nah ini sudah ada Untuk gambarnya Jadi tinggal di drag aja Dan tinggal di copy Untuk identitas yang Tadi kita buat Nah yang ini Tekan control Teman-teman Lalu di drag ke sebelah kanan Jangan lupa Ditekan zip juga Nah Seperti itu Oke Sebentar Kita rapihkan dulu Sedikit Oke Dan disini tinggal ganti Namanya adalah Gedung sekolah Gedung sekolah Nah Seperti itu ya Kalau teman-teman Menggunakan tablet ini Mudah sekali Kita sudah siapkan Untuk textnya Sudah siapkan Untuk modelnya Dan juga Sudah disiapkan Untuk placeholder Di bagian dokumentasi Dan bagian gedung sarana Dan ini masih bisa diganti Untuk informasi yang lain Disesuaikan dengan kebutuhan Dan juga target sasalan Teman-teman Oke Untuk membuat Tulisan yang besar Di bagian belakang Tentu itu mudah sekali Ya Jadi tinggal kita Menggunakan Insert aja Kita bisa menggunakan Word art Teman-teman Seperti ini Atau Kita bisa menggunakan Septu Seperti biasa Nah Kita bisa menggunakan Word art Kita coba Disini adalah Sekolah Favorit Misalkan ya Tulisannya Favorit Oke Ini tinggal kita Miringkan aja Seperti itu Lalu kita perbesar Ctrl A Dan tekan Kurung-kurung Kanan Nah Seperti itu Teman-teman Untuk jenis fontnya Silahkan Disesuaikan aja Dan untuk gayanya juga Masih bisa Disamakan Oleh teman-teman Dengan template Yang ada disini Dan untuk Yang saya contohkan Itu warnanya Bisa Sama Dengan Di bagian belakang Nah Yang ini Outlandnya Kita bisa Outland aja Dan kita simpan Di belakang Cara Menyimpan di belakangnya Teman-teman Sebentar Ini kita Munculkan Pada menu Format Ada Selection Pen Nah Yang ini ya Nah Lihat Di bagian belakang Disini Jadi tinggal kita Turunkan aja Ke bawah dulu Di klik kanan Lalu ada Bring to back Nah Ini kan Ada paling belakangnya Tinggal kita naikkan aja Beberapa tahap Hingga Si Objeknya itu Ada Di bagian Depan Tetapi Tidak Menutupi Nah Seperti ini Teman-teman Lalu Di bagian Text Pill Ada bagian Picture Ya Disini Maaf Maksud saya Gradien Kita pilih Mergradien dulu Nah Kita Masukkan Transparansi Teman-teman Nah Seperti itu Begitu Begitu pun Kalau teman-teman Ingin Menggunakan Gambar Gambarnya Tinggal disimpan Di belakang Lalu digunakan Transparansi Untuk Membuat Bayangannya Dan Membuat Seperti Watermark Yang seperti Saya contohkan Oke Itu dulu Terima kasih Untuk tutorialnya Mudah-mudahan Bisa merempat Terima kasih Selam belajar Nesia Channel Untuk Cara Mencetaknya Teman-teman Mudah ya Jadi tinggal kita Print aja Ctrl P Disini Untuk Opsinya Atau kita bisa Dibuatkan Menjadi PDF Teman-teman Nah Kalau di PDF Berarti tinggal Save as dulu Browse Lalu kita Masukkan disini Cari Untuk Nah Yang ini PDF Tinggal kita Opsinya Disimpan aja Tunggu beberapa saat Hingga muncul hasilnya Nah Ini adalah hasilnya Teman-teman Ini hasilnya PDF Nanti Kalau misalkan Ada yang kurang rapih Tinggal dirapikan aja Informasinya Dan juga Layoutnya Bahan dasarnya Kita sudah siapkan Di Template PowerPoint Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Link untuk mendapatkannya Ada di deskripsi Salam belajar Nesia Channel